PEMIMPIN GENG NAGA EMAS, JIN LONG SIANG, HILANG Segera setelah itu, seseorang menemukan mayat Jin Liner tergantung di papan markas Geng Naga Emas. Sebagai salah satu dari tiga geng besar, Geng Naga Emas telah hancur berantakan. Apakah Jin Long Siang bergerak? Pertanyaan ini masih melekat di benak Su Aori. Saat ini, Ning Ki mengunjungi rumah tuan kota dari waktu ke waktu dan mengobrol dengan Su King Ching. Saat Su Aori melihat mereka, dia akan mengambil jalan memutar. Bukan karena dia takut pada Su King Ching dan Ning Ki, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi sebelum dia mengetahui keberadaan Jin Long Siang. Bagaimanapun, dengan karakter Mamin Rong, dia pasti akan membawa orang untuk menemukan guru setelah mengetahui bahwa adik perempuannya telah memutuskan pertunangan. Pada saat itu, saya akan menyalahkan Ning Beik Suan dan membiarkan mereka membunuhnya. Su Aori berpikir dengan muram. Di halaman, Ning Ki mencari di mal pembunuh naga beberapa kali tetapi tidak menemukan apapun yang dapat meningkatkan peringkat roh. Dia tidak punya pilihan selain memanggil Little Six. Cahaya perak menyala, dan seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun muncul di depan Ning Ki. Dia tampak layak menerima pukulan. Apakah kamu tidak meremehkan transformasi menjadi manusia? Sekilas Ning Ki tahu bahwa ini adalah transformasi Little Six. Little Six tersenyum genit dan melambaikan kipas di tangannya. Keledai kecil telah keluar dari pengasingan. Saya harus memikirkan keselamatan saya sendiri, jadi saya tidak akan menunjukkan diri saya dalam bentuk ini mulai sekarang. Lalu, dia melirik Ning Ki dan bertanya dengan heran, puncak dosun. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum. Ya, kecepatan kultifasimu benar-benar tidak mengecewakanku. Bagaimana kondensasi rohmu? Apakah sudah mencapai batasnya? Little Six tertawa datar dan berkata, Itu juga batasnya. Aku memanggilmu hari ini untuk menanyakan bagaimana cara meningkatkan roh kelas satu ke tingkat raja. Ning Ki bertanya. Tingkatkan roh kelas satu ke tingkat raja. Hem, hanya ada beberapa cara. Enam kecil mengerutkan kening. Beberapa cara, katakan padaku dengan cepat. Wajah Ning Ki bersinar. Namun, tidak satu pun dari metode ini yang mungkin bagi Anda. Enam kecil menggelengkan kepalanya. Metode yang dia sebutkan memerlukan kerjasama dari seorang ahli yang telah melampaui alam dodi, serta jamu dan ramuan spiritual yang langka. Hanya dengan begitu akan ada peluang 30 hingga 40 persen untuk meningkatkan roh kelas satu ke tingkat raja. Itu berbeda dengan berpindah dari peringkat dua ke peringkat satu. Berali dari peringkat satu ke peringkat raja adalah perubahan kualitatif. Kekuatan jiwa seseorang akan meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, ini sangat sulit. Apakah begitu? Ning Ki sedikit kecewa. Bahkan Little Six mengatakan itu sangat sulit. Dia benar-benar tidak tahu sama sekali. Bagaimana kalau begini? Panggil Ning Zidan yang lainnya keluar. Aku akan membawa mereka ke sini untuk membangun kekuatan. Aku juga akan membantumu mencari peluang bagi jiwa ilahimu untuk menjadi raja. Kata Enam kecil dengan tenang. Namun, Ning Ki menatapnya dengan tajam. Apa yang sedang Anda pikirkan? Si kecil Enam berkata sambil tersenyum masam, Sebagai naga langit kuno, aku jelas membutuhkan wali di sisiku. Sayangnya, semua waliku binasa saat terakhir kali aku binasa. Sekarang, hari-hari telah berlalu dan aku harus meninggalkan jalan keluar untuk itu. Diriku sendiri, jangan khawatir. Dengan kemampuanku, Ning Zidan yang lainnya tidak akan berada dalam bahaya. Adapun tingkat kultifasiku, bahkan mungkin meningkat lebih cepat daripada milikmu. Kenapa kamu tidak menyebutkannya sebelumnya? Ning Ki bertanya dengan curiga. Dulu di Dong Suan, tidak ada batu roh ilahi. Apa gunanya menyebutkannya? Lagi pula, aku tidak tahu kalau Tenasius Don Kei bisa kabur secepat itu. Sekarang Anda telah menggunakan sembilan lonceng ilahi skanda dua kali, hanya masalah waktu sebelum ia menemukan Anda. Si kecil enam memutar matanya. Tidak, itu masih terlalu berbahaya. Aku tidak bisa mempercayaimu untuk bertindak sendirian. Ning Ki menggelengkan kepalanya karena menolak. Bos, beri aku muka. Jangan khawatir. Sebagai naga langit kuno, bagaimana mungkin aku tidak memiliki kartu truf? Selama Ning Zidan yang lainnya menjadi wali saya, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menembus peringkat sepuluh. Little Six terus membujuk. Menerobos ke peringkat sepuluh. Bisakah Anda sendiri yang menembus peringkat sepuluh terlebih dahulu? Ning Ki mencibir. Itu tidak sama. Aku adalah naga langit kuno. Sekalipun kekuatanku hanya setara dengan peringkat dua, kamu tetap bukan tandinganku. Kamu tidak bisa menggunakan peringkatku untuk mengukur diriku. Kata enam kecil dengan tidak senang. Aku bukan tandinganmu. Mengapa Anda tidak mencobanya? Ning Ki mencibir. Sepuluh menit kemudian. Ning Ki menganggup dan berkata, Baiklah, saya percaya padamu. Hapus mantra pembatas pada saya terlebih dahulu. Di kepala, wajah, badan, kaki, dan bokongnya, ada jimat yang dipadatkan dari Doki. Ada lebih dari seratus jenis jimat yang berbeda, secara langsung menekannya hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Little Six melambaikan tangannya dan jimat itu menghilang. Ning Ki menggerakkan bahunya dengan rasa takut yang masih ada dan menatap Little Six. Kamu sangat kuat. Mengapa kamu berpura-pura tidak memiliki kekuatan apapun sebelumnya? Katakan sejujurnya, bisakah kamu mengalahkan Dodi? Jadi bagaimana kalau aku seorang Dodi? Little Six mencibir, kamu harus menyelesaikan sendiri masalah yang kamu hadapi. Hanya dengan begitu kamu bisa berkembang. Siapa yang memintamu membuat kontrak denganku? Sejujurnya, sejak zaman kuno, ada ratusan generasi Sky Dragon kuno. Belum pernah ada Sky Dragon yang menjalin kontrak dengan ras lain. Kamu yang pertama. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa menjadi lebih kuat. Setelah berhenti sejenak, Little Six mengangkat bahunya dan berkata, saya juga mencoba yang terbaik untuk menghindari penggunaan kekuatan hukum. Jika tidak, sebelum Tenaks dan tuannya dapat menemukan kita, musuh-musuhku yang tak terhitung jumlahnya itu akan mengikuti polanya. Hukumku dan menerobos kekosongan, itu akan sedikit sulit untuk dihadapi, mengerti. Kekuatan hukum. Ning Ki mengerutkan kening. Saat kamu menerobos ke Dodi, kamu secara alami akan memahaminya. Kata enam kecil dengan acuh tak acuh. Baiklah, kamu bisa melatih Ning Xi dan yang lainnya atas namaku. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal terlebih dahulu. Ning Ki berkata sambil memutar matanya. Ada apa, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa aku lakukan. Little Six berkata dengan sikap heroik. Ikuti saya selama beberapa hari ke depan. Saat masalah muncul, Anda dapat membantu saya menyelesaikannya. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, hanya sekali. Aku benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatan hukum terlalu sering. Little Six ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Tanah suci azure tirk dibentuk oleh lusinan pegunungan terapung. Mereka tersembunyi di dalam kehampaan dan sulit ditemukan oleh orang biasa. Bagi manusia, tempat ini seperti surga di bumi. Tidak ada malam dan siang hari sepanjang tahun. Di gunung tertinggi di kejauhan, ada patung trate hijau yang sangat besar. Rumor mengatakan bahwa pendiri azure tirk sekret ground terbentuk dari bunga teratai. Oleh karena itu, azure tirk sekret ground bersifat inklusif. Tidak hanya ada murid manusia, ada juga murid binatang iblis dan bahkan beberapa murid naga. Cucu ketiga Mas Seng Wang, Mamin Rong, apakah dia berhasil menembus Dao Seng? Ya, dia baru saja menerobos beberapa waktu lalu. Mas Seng Wang berkontribusi banyak padanya. Kudengar dia menemukan ramuan roh langka yang luar biasa untuknya. Bakat Mamin Rong biasa saja. Saya pikir Dao Seng adalah batas kultifasinya. Heh, itu sebabnya Mas Seng Wang mencarikan pernikahan untuknya. Putri Su Lingfeng dari kota Azure Oks, Su Qingqing. Saya mendengar bahwa dia memiliki garis keturunan rubah surgawi ekor sembilan. Jika dia menyatu dengan Mamin Rong, dia akan terlahir kembali. 832. Seorang pemuda bersemangat menerobos udara sambil tersenyum dan mendarat di depan pria dan wanita. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Salam, kakak dan kakak senior. Adik Ma, selamat. Pria dan wanita menangkupkan tangan dan tersenyum. Setelah Mamin Rong berhasil menembus level Dao Seng, dia secara otomatis dipromosikan dari murid sejati menjadi terpilih. Statusnya sama dengan mereka. Sebelumnya, Ma Min Rong harus menyebut mereka terpilih. Dia tidak berhak menyebut mereka kakak senior atau kakak senior. Ada jutaan murid di Tanah Suci Azure Tirk. Kebanyakan dari mereka adalah murid luar, murid dalam, dan murid sejati. Hanya beberapa ratus orang yang menyandang gelar terpilih. Setelah menjadi terpilih, otoritas seseorang di Tanah Suci Azure Tirk akan melonjak. Murid sejati biasa harus mendengarkan perintah. Mereka yang tidak taat akan mendapat nasib yang menyedihkan. Saya mendengar bahwa kakak mudama akan menikahi Putri Su Lingfeng, Su Qingqing. Saya pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tidak hanya dia sangat cantik, tapi bakatnya juga luar biasa. Kakak mudama baru saja menembus level doseng, dan dia akan menikahi wanita cantik seperti itu. Ini adalah kebahagiaan ganda. Seorang wanita berpenampilan rata-rata berkata sambil tersenyum. Kakak senior Chen Yuan, kamu pasti bercanda. Ma Min Rong mengungkapkan senyuman rendah hati. Di antara ratusan terpilih, budidaya Chen Yuan menduduki peringkat teratas. Ma Min Rong sudah lama ingin berteman dengannya. Itu sebabnya dia terbang untuk menyambut mereka. Tiba-tiba, lampu hijau menyala. Seorang pria parubaya di puncak alam Douzun terbang di depan semua orang. Dia membungkuk kepada Chen Yuan dan yang lainnya sebelum mendatangi Ma Min Rong dan berkata dengan hormat dengan suara rendah, Tuan Muda, sesuatu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Ma Min Rong sedikit mengernyit. Orang ini adalah pelayan di bawah bimbingan kakeknya. Dia biasanya tidak keluar dan melakukan beberapa pekerjaan rumah di gua tempat kakeknya bercocok tanam. Saat ini, dia bergegas. Jelas sekali, itu adalah perintah kakeknya. Ada berita dari Green Ox City. Mereka ingin membatalkan pernikahan antara Tuan Muda dan Su King Ching. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Apa? Ekspresi Ma Min Rong langsung berubah. Chen Yuan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Sudut mulut mereka sedikit melengkung saat mereka melihat ke arah Ma Min Rong dengan senyuman tipis. Ma Min Rong melirik mereka dan berteriak pada pria parubaya itu, Tahukah Anda mengapa Su Ling Feng ingin membatalkan pernikahannya? Saya mendengar bahwa kemurnian garis keturunan rubah surgawi ekor sembilan Su King Ching tiba-tiba meningkat, dan bakatnya meningkat beberapa kali lipat. Menurut Su Ling Feng, Tuan Muda tidak layak untuk Su King Ching, jadi dia membatalkan pertunangannya. Kata pria parubaya itu. Berengsek. Ma Min Rong merasa terhina dan mengepalkan tangannya. Junior Ma, beberapa dari kami tidak melakukan apa-apa. Mengapa kami tidak menemanimu ke Green Ox City? Haha, putra suci tidak bisa dipermalukan. Lalu bagaimana jika Su Ling Feng berhasil menembus Dou di bintang satu? Penguasa suci manapun di Tanah Suci Azure Tir kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Chen Yuan tiba-tiba tertawa. Ma Min Rong sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata kepada Chen Yuan Yuan dengan rasa terima kasih. Terima kasih, kakak senior. Kelompok itu berdiskusi sebentar, lalu terbang langsung menuju kota Azure Ox. Mereka semua adalah dou sage, jadi kecepatan mereka sangat cepat. Meskipun Tanah Suci Azure Tir berjarak jutaan mil dari kota Azure Ox, mereka tiba dalam beberapa hari. Beberapa dari mereka melayang di udara di atas kota Azure Ox. Ma Min Rong melirik dingin ke Azure Ox City, lalu bertukar pandang dengan Chen Yuan dan yang lainnya sebelum terbang menuju City Lord Mansion. Anda, Su Aori muncul di depan mereka, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Saya Ma Min Rong. Ma Min Rong berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, Tuan Mudama, saya Su Aori. Su Aori mengungkapkan sedikit keterkejutan. Apakah ini para orang suci dan orang suci dari Tanah Suci Azure Tir? Ma Min Rong mengangguk. Kedua belah pihak memperkenalkan diri. Su Aori selalu ingin memasuki Tanah Suci Azure Tir. Setelah mengetahui identitas mereka, dia tertarik untuk berteman dengan mereka. Singkatnya, dia menjelaskan mengapa Su King Ching ingin membatalkan pernikahannya. Ketika dia mengetahui bahwa Do Zun Bintang 3 bernama Ning Baik Suan terlibat dalam masalah ini dan bahwa peningkatan kemurnian garis keturunan Su King Ching ada hubungannya dengan dia, wajah Ma Min Rong segera berubah menjadi hijau. Kak Aori, bolehkah aku bertanya apa latar belakang orang ini? Ma Min Rong bertanya dengan dingin. Tidak ada latar belakang. Su Aori menggelengkan kepalanya dengan jijik. Adik Ma, ayo kita temui Tuan Kota Su dulu dan klarifikasi masalah ini. Setelah itu, kita akan mencari pria itu dan menanyakan niatnya. Chen Yuan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kami akan mendengarkan kakak senior Chen Yuan. Ma Min Rong mengangguk. Di bawah pimpinan Su Aori, kelompok itu tiba di istana Tuan Kota. Mereka tidak hanya bertemu Su Ling Feng, tetapi mereka juga bertemu Su King Ching. Ma Min Rong melirik Su King Ching, dan kilatan dingin melintas di matanya. Gadis ini justru berani membatalkan pernikahannya. Ini tidak bisa dimaafkan. Saya pasti akan membayarnya di masa depan. Menurut Ma Min Rong, Su King Ching tidak akan pernah bisa lepas dari genggamannya. Untuk meningkatkan bakatnya, dia harus mendapatkan tubuh Su King Ching. Tuan, ini Tuan Muda Ma Min Rong, ini Chen Yuan, ini Ji Bei. Su Aori memperkenalkan sambil tersenyum. Su Ling Feng mengangguk ke arah kelompok itu dan berkata, Keponakan Ma, kamu berada di sini hari ini untuk menghadiri pernikahan antara kamu dan putriku, kan? Aku sudah mengirimkan pesan kepada kakekmu, Raja Su Cima. Tuan Kota Su, saya ingin tahu, bagian mana dari diri saya yang tidak cukup baik untuk nona Su. Ma Min Rong berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Dia bahkan melirik ke arah Su King Ching saat dia berbicara, hanya untuk melihat sedikit rasa jijik di mata Su King Ching. Kemarahan di hatinya langsung tersulut. He he, sepertinya kamu salah memahami masalah ini. Jadi begini, putriku secara kebetulan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja baru-baru ini, dan bakatnya meningkat. Aku berencana mengirimnya ke tempat suci lagu dingin untuk berkultivasi, jadi tidak pantas baginya membuang-buang waktu untuk percintaan. Jika kamu benar-benar menyukai putriku, kamu bisa menunggu kesempatan lain di masa depan. Su Ling Feng berkata sambil tersenyum. Tetapi pernikahan adalah pernikahan. Jika Tuan Kota Su melanggarnya, bagaimana kakekku bisa menjaga wajahnya? Tempat suci lagu dingin. Ma Min Rong sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Kota Su, saudara mudama sekarang adalah putra suci dari Tanah Suci Asuretir. Jika orang lain mengetahui bahwa pernikahan antara putra suci dan putra suci dapat diputuskan sesuka hati, bagaimana kita bisa menjelajahi pugilistik dunia di masa depan. Chen Yuan juga tersenyum tipis. Apa hubungannya denganku? Jika Anda tidak bisa menjelajahi dunia pugilistik, tetaplah di sekte. Mata Su Qingqing berkilat marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Su Ling Feng meliriknya sambil tersenyum, lalu berkata kepada Ma Min Rong dan yang lainnya, masalahnya sudah diputuskan. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ubah. Karena kamu telah datang ke kota Asure Oksku, tinggallah dan jadilah tamu kami. Tuan Kota Su Ma Min Rong ingin mengatakan lebih banyak. Su Ling Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan semua orang merasakan hembusan angin kencang. Dalam sekejap mata, mereka muncul di luar istana Tuan Kota. Ketika mereka melihat ke dalam, sosok Su Ling Feng dan Su Qingqing telah menghilang. Baiklah semuanya, kenapa kalian tidak tinggal di sini selama beberapa hari dan mendiskusikan masalah ini secara perlahan? Su Aori tersenyum canggung. Saudara Aori, di mana Ning Bei Suan itu? 833 Jangan pergi jika Anda datang. Setelah Ning Ki mengendalikan jiwa dewanya hingga batasnya, dia menggunakan kelebihan koin pembunuh naganya untuk membeli garis keturunan iblis kuno untuk semua orang. Setelah Nenek Moyang Ning memperoleh garis keturunan sapi iblis kuno, penampilannya langsung pulih dari usia 70-an hingga 30-an. Pernyataan Ning Suandong bahkan lebih dilebih-lebihkan. Berdiri di samping Ning Ki, usia mereka hampir sama. Keduanya bisa dianggap sebagai pohon tua di musim semi. Setelah mendapatkan garis keturunan ras iblis kuno, budidaya mereka melonjak. Ning Suandong hendak mencoba menerobos ke kelas Douzun, sementara kakek tua Ning secara alami melonjak dengan liar dan menjadi Douzong. Awalnya, Ning Ki berencana untuk mendapatkan garis keturunan klan iblis kuno untuk Ning Si dan yang lainnya, tetapi dia dihentikan oleh Little Six. Dia secara misterius bersembunyi di halaman lain bersama Little Si dan yang lainnya, tidak muncul sekalipun selama beberapa hari. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Kami berencana untuk kembali ke War God Hall. Yang Mulia Ning memandang Ning Ki dan tersenyum lega. Setelah mendapatkan garis keturunan sapi iblis kuno, kecepatan budidayanya berbeda dari masa lalu. Yang Mulia Ning ingin membuat terobosan ke alam Douzun secepat mungkin. Mochou, bagaimana denganmu? Ning Ki memandang Li Mochou. Budidaya Li Mochou saat ini adalah Douzong bintang satu. Dia tersenyum dan berkata, ruang pelatihan murid luar Aula Dewa Perang dapat meningkatkan kecepatan kultifasi mereka. Saya juga akan pergi bersama mereka. Kalau begitu aku akan mengantarmu keluar. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Green Ox City tidak jauh dari War God Hall. Ning Ki hanya membutuhkan satu pagi untuk bola balik. Ketika dia kembali ke halaman, dia menemukan Dong Fang Hauji sedang berhadapan dengan beberapa orang. Panggil Ning Beixuan keluar. Jangan jadi pengecut. Su Aori dengan dingin menatap Dong Fang Hauji. Douzun bintang satu tidak berbeda dengan semut di matanya. Dong Fang Hauji melirik Su Aori dan Mamin Rong dan tersenyum. Saudara Ning keluar. Saya khawatir Anda harus menunggu beberapa saat untuk menemukannya. Pergi keluar. Apakah dia mendengar bahwa kami datang dan bersembunyi? Ji Bei mencibir. Bersembunyi. Apakah Anda di sini untuk menimbulkan masalah? Dong Fang Hauji sedikit terkejut. Saya tidak mencari masalah, tapi ada satu hal yang ingin saya ketahui. Mamin Rong berkata dengan dingin. Mengapa kamu mencariku? Ning Ki berjalan ke sisi Dong Fang Hauji dan memandang Su Aori dan yang lainnya. Kamu adalah Ning Beixuan. Mamin Rong memandang Ning Ki dengan dingin dan tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ning Ki. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Su Aori mengatakan bahwa dia hanyalah Dozun bintang tiga? Saat ini, jiwa dewa Titan Ning Ki tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Itu berkali-kali lebih tebal dari jiwa dewa Mamin Rong. Akan aneh jika dia bisa melihat kultifasi Ning Ki. Chen Yuan dan yang lainnya saling memandang. Mereka merasa Ning Ki agak aneh, tetapi mereka tidak tahu apa yang aneh pada dirinya. Setidaknya Su Aori tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki latar belakang. Tidak mungkin bagi seorang kultifator keliling untuk memiliki pengaruh seperti itu. Ya, saya Ning Beixuan. Apa yang bisa saya bantu? Ning Ki berkata dengan ringan. Saudara Ning, berhati-hatilah. Orang-orang ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Dong Fang Hauji mengirimkan suaranya. Ning Ki sedikit menganggup dan menghiburnya melalui transmisi suara. Adapun orang-orang di depannya, Ning Ki benar-benar tidak menganggapnya serius. Kepadatan garis keturunan Su King Ching beberapa kali lebih tebal. Apakah ini ulahmu? Ma Min Rong berkata dengan dingin. Sedang mengerjakan. Haha, saya memang berperan besar dalam masalah ini, tapi itu jelas merupakan hal yang baik. Mengapa terdengar seperti saya sedang melakukan sesuatu? Ning Ki mencibir. Itu benar-benar kamu. Hubungan apa yang Anda miliki dengan Su King Ching? Rambut Ma Min Rong bergerak tanpa angin. Ketika Chen Yuan melihat ini, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan memasang teknik terlarang di dekatnya. Mereka yang lewat hanya merasakan penglihatannya kabur dan tidak bisa lagi melihat sosoknya. Beberapa ahli diam-diam terkejut. Jelas sekali ini karena teknik terlarang. Seseorang yang bisa dengan santai membuat teknik terlarang setidaknya adalah eksistensi dari alam doseng. Jejak rasa ingin tahu melintas di mata Ning Ki. Dong Fang Hao Ji juga sangat terkejut, karena setelah Chen Yuan menerapkan teknik pembatasan ini, daerah sekitarnya, selain rumahnya, telah menjadi tanah terpencil dan tidak berpenghuni. Deretan bangunan yang semula berdiri berdampingan di Green Oaks City semuanya menghilang. Hubungan apa yang saya miliki dengan Su King Ching dengan saya? Jika Anda sudah selesai bertanya, silakan pergi. Ning Ki berkata dengan dingin. Beraninya kamu. Tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini? Jejak kekejaman melintas di wajah Ma Min Rong. Anda. Ning Ki memandang Ma Min Rong dengan senyum tipis dan berkata, Cucu Ma Yuan Sheng, Ma Min Rong, Putra Suci Baru dari Tanah Suci Azuretir, Kan. Anda datang ke sini hari ini karena Nona Su membatalkan pertunangan dengan Anda. Kamu tidak bisa melakukan apapun pada Tuan Kota Su, jadi kamu datang mencariku untuk melampiaskan amarahmu. Bagaimana bocah ini mengetahui identitas kita? Semua orang langsung menatap Su Aori. Su Aori buru-buru mengirimkan suaranya. Aku tidak mengungkapkan identitasmu. Setelah mengatakan itu, ekspresinya menjadi agak jelek. Jelas sekali bahwa Ning Ki tidak seperti yang dia kira, seseorang tanpa latar belakang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengetahui identitas Ma Min Rong dan yang lainnya secepat itu. Kamu tahu bahwa Su King Ching adalah tunanganku, namun kamu masih berani menghalangi kami. Hari ini, aku tidak peduli apa latar belakangmu, kamu sudah mati. Ma Min Rong sangat marah. Tiba-tiba, seekor kera raksasa dengan delapan tangan muncul di belakangnya. Tingginya 250 meter. Ini adalah jiwa ilahi kelas tujuh dari saudara mudama, kera ilahi berlengan delapan. Rumor tersebut benar. Saudara mudama memiliki garis keturunan kera ilahi bersenjata delapan. Di zaman kuno, kera ilahi bersenjata delapan memiliki hubungan yang rumit dengan klan rubah langit ekor sembilan. Hanya mereka yang bisa mengabaikan keinginan dari rubah langit ekor sembilan. Selama mereka berhubungan seks, mereka bisa mendapatkan sari darah rubah langit ekor sembilan. Chen Yuan dan yang lainnya mengungkapkan sedikit keterkejutan. Tingkat kultivasi mereka lebih tinggi daripada Ma Min Rong, namun yang terkuat di antara mereka hanya memiliki jiwa ilahi tingkat delapan. Itu satu tingkat lebih rendah dari Ma Min Rong. Kera ilahi berlengan delapan. He he, seperti yang Nonasu pikirkan. Kamu ingin bersamanya, dan kamu memendam niat jahat. Ningki terkekeh. Jiwa ilahi yang tingginya hanya 250 meter tidak berbeda dengan semut di depan jiwa ilahi titannya. Pergi ke neraka. Senyuman sinis muncul di wajah Ma Min Rong. Kera ilahi berlengan delapan segera menginjak Ningki. Su Aori dan yang lainnya mundur beberapa ratus meter. Mereka memandang Ningki dengan ekspresi berbeda. Di mata mereka, Ningki sudah menjadi mayat. Apa itu? Jibei tiba-tiba tersentak. Dia melihat jiwa ilahi titan yang muncul di belakang Ningki dengan sangat terkejut. Tubuh jiwa ilahi titan yang tingginya 3000 meter membuat semua orang tercengang. Jiwa ilahi titan mengulurkan tangan dan meraih kera ilahi bertangan delapan. Di bawah ketidakpercayaan Ma Min Rong, jiwa ilahi titan memasukkan kera ilahi bertangan delapan ke dalam mulutnya dan menelannya. Puff! Jiwa ilahi Ma Min Rong mengalami kerusakan parah. Dia segera mengeluarkan setegup darah. Jiwa ilahi setinggi 3000 meter. Bagaimana ini mungkin? Jiwa ilahi Anda sebenarnya kelas satu. Ma Min Rong memegangi dadanya dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Karena semua orang ada di sini hari ini, jangan pergi. 834. Mengubah hitam menjadi putih. Jiwa ilahi tidak akan tertelan dalam satu tegukan. Jiwa ilahi titan menelan kera ilahi berlengan delapan. Selain terlihat sedikit menakutkan, itu tidak ada bedanya dengan pukulan. Saat berikutnya, Chen Yuan dan yang lainnya juga membentuk jiwa ilahi mereka. Termasuk Su Aori, ada lima jiwa ilahi yang tingginya lebih dari 150 kaki mengelilingi jiwa ilahi titan. Bukankah jiwa ilahi saudara Ning hanya setinggi 300 kaki? Ini baru beberapa hari. Bagaimana bisa tumbuh hingga 10 ribu kaki? Dongfang Hauji memandang Ningki dengan bingung. Pada saat ini, pemandangan jiwa ilahi titan yang dikelilingi tidak hanya tidak memiliki aura pembunuh sedikit pun, tetapi juga tampak sedikit lucu. Kera ilahi bertangan delapan, yang tertinggi, bahkan tidak mencapai lutut jiwa ilahi titan. Rasanya seperti lima anak nakal sedang mengelilingi seorang pria kuat. Tuan, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Tidak perlu bertengkar. Chen Yuan memandang Ningki dengan ketakutan. Yang lainnya memelototi Su Aori. Bagaimana ini Douzun bintang 3? Siapa yang pernah melihat Douzun bintang 3 dengan jiwa ilahi yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki? Dia iblis. Su Aori akhirnya mengerti kenapa Jin Longxiang menghilang tanpa jejak. Sepertinya dia telah mati di tangan Ningki. Dari mana asal Ningbaik Suan? Wajah Su Aori pucat pasti. Dia bingung. Salah paham. Anda memasang mantra pembatas dan ingin membunuh saya di sini. Itu kesalahpahaman. Jadi aku tidak sengaja membunuhmu hari ini juga merupakan kesalahpahaman. Ningki mencibir. Ini mengingatkan Chen Yuan. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan melepaskan mantra pembatas. Orang-orang yang lewat terkejut dan mundur beberapa ratus kaki. Mereka memandang ke enam jiwa ilahi yang mengjulang tinggi dengan ngeri. Apa yang telah terjadi? Pemimpin geng Dajiang, Bah Hong Dong, dan pemimpin geng Macan Hitam, Lu Sang, memimpin bawahannya dan terbang. Mata mereka langsung terfokus pada jiwa ilahi Titan. Jiwa ilahi yang tingginya ribuan kaki terlalu mengejutkan. Pada ketinggian ini, seseorang hampir bisa menyentuh pulau terapung hanya dengan merentangkan tangan. Su Aori. Itu adalah orang suci dari Tanah Suci Azuretir. Saya pernah melihat salah satunya sebelumnya. Menurutku namanya Ji Bei. Bah Hong Dong dan Lu Sang saling berpandangan. Mereka tidak melangkah maju. Sebaliknya, mereka berdiri agak jauh dan mengawasi. Saudara Ning. Seorang tetua Do Zong Re Alam di belakang Bah Hong Dong memandang Ning Ki dengan ekspresi kaget. Dia adalah kultifator manusia pertama yang ditemui Ning Ki ketika pertama kali datang ke benua Ling Wu. Dia Oh Han. Dia baru saja kembali ke Green Ox City beberapa hari yang lalu. Dia hanya tahu bahwa geng naga emas sudah tidak ada lagi dalam nama. Dia tidak tahu bahwa Ning Ki telah kembali ke kota Green Ox. Itu sebabnya dia sangat terkejut saat melihat Ning Ki. Saudara Ning, mengapa kita tidak menarik jiwa spiritual kita dan berbicara baik-baik? Menggunakan kekerasan di kota Azure Ox tidak menghormati Tuan Kota Su. Chen Yuan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ma Min Rong sangat jelek. Bibirnya bergerak, tetapi pada akhirnya dia tidak berani berbicara. Karena serangan Ning Ki barusan telah menghancurkan keberaniannya. Dia baru saja naik ke kelas Do Seng dan wilayahnya masih tidak stabil. Rohnya telah menderita luka yang sangat serius dan samar-samar dia bisa merasakan bahwa wilayahnya sedang bergoyang. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan kembali ke kelas Do Zun. Ma Min Rong jelas tidak ingin melihat pemandangan ini. Oleh karena itu, dia dengan patuh menutup mulutnya dan bersiap membiarkan Chen Yuan menegosiasikan masalah ini. Bagaimanapun, Chen Yuan adalah Do Seng bintang tujuh dan cukup terkenal di antara ratusan orang terpilih dan orang suci. Dengan dia melangkah maju, kemungkinan besar pihak lain akan memberi mereka sedikit perhatian. Tidak menghormati Tuan Kota Su. Lelucon yang luar biasa. Lalu apa yang kalian semua lakukan tadi? Ning Ki tertawa dingin. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan roh titan segera menyerang, menghancurkan kelima roh tersebut. Lapisan kemerahan segera muncul di wajah Chen Yuan dan empat lainnya. Setelah itu, mereka mempelajari pelajaran mereka dan tidak lagi memadatkan roh mereka. Sangat kuat. Ba Hong Dong dan Lu Sang saling bertukar pandang. Keduanya baru-baru ini berhasil menembus kelas Do Seng bintang satu dan menyadari betapa kuatnya Do Seng. Namun, lima Do Seng telah dikalahkan hingga mereka tidak berani menggunakan roh mereka. Ini sungguh terlalu menakutkan. Di antara mereka adalah murid pertama Tuan Kota Su, Su Aori. Itu adalah Do Seng bintang tiga. Jika mereka tahu bahwa Chen Yuan adalah Do Seng bintang tujuh, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk berdiri di sini dan menonton. Roh Titan itu terlalu besar. Kemunculannya membuat khawatir rumah Tuan Kota. Beberapa Do Seng terbang keluar dari Pulau Trapung dan menatap Ningki dengan kaget. Saat Ningki hendak menyerang Su Aori dan yang lainnya, Su Ling Feng muncul. Menguasai. Su Aori mengungkapkan ekspresi terkejut. Ningki sedikit mengernyit dan roh Titan kembali ke tubuhnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Su Ling Feng dan menyapa, Tuan Kota Su. Apa yang telah terjadi? Su Ling Feng memimpin beberapa Do Seng ke depan semua orang. Dia tersenyum dan mengangguk pada Ningki. Setelah itu, dia dengan acu-ta'acu mengalihkan pandangannya ke kelompok Maminrong dan akhirnya bertanya pada Su Aori. Ekspresi Su Aori agak jelek. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah, Tuan Mudama dan yang lainnya ingin bertemu Ningbeiksuan, jadi saya membawa mereka ke sini. Ada kesalahpahaman. Salah paham. Tuan Kota Su, saya curiga Su Aori membawa orang-orang ini ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah bagi saya. Baru saja, Tuan Mudama Maminrong ingin membunuhku. Secara logika, tidak berlebihan bagiku untuk membunuhnya sekarang. Ningki mencibir. Ketika Su Lingfeng mendengar ini, dia langsung memahami penyebab masalah ini. Dia juga telah melihat jiwa ilahi titan yang tingginya ribuan meter sebelumnya, dan dia sudah memiliki keraguan tentang asal-usul Ningki. Sekarang, dia semakin yakin bahwa Ningki datang dari tempat itu. Ningki masih tidak tahu bahwa di mata Su Lingfeng, dia sudah diberi latar belakang yang tidak bisa dijelaskan. Tuan Kota Su, Tuan Muda Beik Suan sedikit ekstrim. Adikku hanya ingin berdebat dengannya. Dia tidak berniat membunuhnya. Chen Yuan tersenyum tipis dan berkata, Itu benar. Ji Bei dan para Chosen lainnya setuju. Tidak tahu malu. Dongfang Hauji tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Huh, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Ji Bei mendengus. Karena ini spar, mari kita berhenti di situ. Aku ingin tahu siapa yang menang. Su Lingfeng tersenyum tipis. Siapa yang menang? Wajah Chen Yuan dan yang lainnya langsung berubah jelek. Su Lingfeng sudah mengetahui hasilnya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Beik Suan adalah tamu terhormat saya dan juga teman putri saya. Karena Anda semua terpilih dan orang suci dari Tanah Suci Azure Tirk, mengapa saya tidak membuat keputusan dan melupakan kesalahpahaman di antara Anda semua? Chen Yuan dan Ji Bei saling bertukar pandang. Saat mereka hendak mengangguk, Mamin Rong mengertakkan gigi dan berkata, Itu tidak bisa dihitung. Oh, baiklah kalau begitu, aku akan berdebat denganmu. Ningki berkata sambil tersenyum. Berdebat, tentu. Mamin Rong tersenyum jahat. Namun, itu bukan aku. Ning Bei Suan, apakah kamu punya nyali untuk berdebat dengan kakakku? Kakak Mamin Rong. 835. Bertengkar dengan kakak laki-lakimu. Ningki memandang Mamin Rong dengan senyum tipis. Ini antara kamu dan aku. Mengapa menyeret kakak laki-lakimu ke dalam masalah ini? Entah kamu bertarung denganku, Atau aku akan berhadapan dengan tuan kota Su dan enyahlah. Chen Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Sebagai orang suci dan orang suci, Mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan para biksu dan biksu yang lebih kuat dari mereka pun tidak berani mempermalukan mereka seperti ini. Enyahlah. He he, jangan kira masalah ini akan selesai kalau tidak setuju. Tunggu saja. Mamin Rong mencibir. Tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak, dia menembus langit dan pergi. Chen Yuan tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya ke arah Su Ling Feng. Tuan kota Su, kami pamit dulu. En, silakan. Su Ling Feng tersenyum tipis. Setelah Chen Yuan dan yang lainnya pergi, Su Ling Feng memandang Su Aori dengan dingin. Kembalilah dan renungkan kesalahanmu. Untungnya, Childe Beixuan baik-baik saja hari ini. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan kultifasimu. Menguasai. Dia hanya orang luar. Saya murid tertua Anda. Kemarahan muncul di mata Su Aori. Apa, Anda tidak mendengarkan saya lagi? Su Ling Feng menyipitkan matanya. Ya, guru. Murid ini akan merenungkan kesalahannya dalam pengasingan. Su Aori menganggup tanpa ekspresi dan terbang menuju pulau terapung. Dia sangat membenci Ning Qi. Ning Qi tidak hanya mengganggu rencananya, tetapi dia juga menyebabkan dia dimarahi oleh Su Ling Feng di depan banyak orang. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Childe Beixuan, kamu harus berhati-hati terhadap Ma Yuan Sheng. Orang ini sangat protektif. Su Ling Feng tersenyum pada Ning Qi sebelum memimpin beberapa doseng di belakangnya untuk menerobos udara dan pergi. Ma Yuan Sheng. Ning Qi tersenyum tipis. Ma Yuan Sheng ada di sini. Dia pasti akan membiarkan Little Six menggigitnya. Dia tidak takut dia datang. Dia takut dia tidak akan datang. Ketika Ning Qi dan Dong Fang Hao Ji kembali ke halaman, para penonton di sekitarnya mulai berdiskusi dan bubar. Kamu kenal pria itu. Ba Hong Dong tiba-tiba melihat ke arah Diaohan. Pemimpin sekte, dia itu. Diaohan memberitahu Ba Hong Dong tentang latar belakang Ning Qi. Ketika dia menyebutkan bahwa Sangguan King Yun telah mengusir Ning Qi keluar dari Geng Da Jiang, Ba Hong Dong kehilangan ketenangannya. Adapun Sangguan King Yun, yang berdiri tidak jauh dari sana, hatinya dipenuhi dengan kepahitan yang tak terkatakan. Bagaimana dia tahu bahwa kultifasi Ning Qi sangat menakutkan? Diaohan juga tidak menjelaskan dengan jelas. Ketika dia berpikir bahwa dia telah menyinggung keberadaan menakutkan dengan jiwa ilahi setinggi ribuan kaki, tubuhnya tanpa sadar bergetar. Saya tahu apa yang terjadi. Saya akan memberi Anda misi. Coba lihat apakah Anda dapat menghubungi Tuan Muda itu lagi dan mengundang dia ke Geng Da Jiang kami sebagai tamu. Ba Hong Dong berkata ramah pada Diaohan. Ekspresi gembira muncul di wajah Diaohan. Ya, pemimpin sekte, bawahan ini tidak akan mengecewakanmu. Kamu memiliki masa depan cerah di depanmu. Bekerja keraslah. Ba Hong Dong menepuk bahu Diaohan. Tanah suci Azuretir. Tidak diketahui apa yang dikatakan Chen Yuan kepada semua orang tentang pertemuannya dengan Ning Qi di kota Green Ox. Dari para murid sekte luar hingga para Sein dan Saintes, semua orang tahu bahwa Sein yang baru, Ma Min Rong, cucu ketiga dari Raja Suci Ma, telah dipermalukan di Green Ox City. Bahkan Chen Yuan dan orang lain yang pergi bersama mereka, jiwa ilahi mereka dihancurkan oleh keberadaan Douzun atau Douzeng. Ma Min Rong merasa semua orang menunjuk ke arahnya dari belakang. Penghinaan di hatinya semakin meningkat. Ia bahkan tidak berani bertemu Ma Yuan Sheng karena takut dimarahi. Sebaliknya, dia pergi ke area terlarang di Tanah Suci Azuretir, pegunungan teratai hijau. Banyak orang suci dan orang suci ingin menonton pertunjukan tersebut. Mereka mengikuti di belakang Ma Min Rong, sesekali berbisik dan tertawa. Ekspresi Ma Min Rong sangat jelek. Dia berdiri di luar pegunungan teratai hijau dan menunggu sekitar setengah hari. Akhirnya, seorang pemuda muncul dari kabut tebal dan berjalan di depan Ma Min Rong. Ketika Chen Yuan dan para orang suci dan orang suci lainnya melihat sosok ini, napas mereka tanpa sadar menjadi lebih ringan. Banyak orang suci memperlihatkan tatapan mabuk di mata mereka. Itu adalah Mas Senji. Dia adalah salah satu dari tiga orang suci terkuat di Tanah Suci Azuretir. Dia adalah doseng puncak dan dou di setengah langkah. Tidak termasuk tujuh puluh dua raja suci, di antara para orang suci dan orang suci dari generasi ini, dia kemungkinan besar akan menjadi Azuretir. Kakak ketiga, kenapa kamu begitu ingin memanggilku kakak? Ada apa? Mas Senji memandang kerumunan dengan acuh tak acuh dan akhirnya menatap Ma Min Rong. Kakak, aku dipermalukan. Bahkan tunanganku pun direnggut. Ma Min Rong berkata dengan suara rendah. Tunangan. Mas Senji sedikit mengernyit. Dia adalah putri Su Ling Feng dari kota sapi hijau. Dia memiliki garis keturunan rubah surgawi ekor sembilan. Kata Ma Min Rong. Ekspresi Mas Senji sedikit berubah saat mendengar itu. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu yakin dia memiliki garis keturunan rubah surgawi ekor sembilan? Kakek sudah memeriksanya. Itu benar sekali. Kata Ma Min Rong. Ceritakan padaku apa yang terjadi sebenarnya. Garis keturunan rubah surgawi ekor sembilan. Ekspresi keserakahan muncul di mata Mas Senji. Dia telah berkultivasi di pegunungan terate hijau selama bertahun-tahun namun tidak pernah mampu menembus rintangan terakhir untuk menjadi Kaisardo. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan rubah surgawi ekor sembilan, maka dia pasti akan menjadi Kaisardo. Ketika Mas Senji mengetahui bahwa Ningki memiliki jiwa spiritual setinggi 10 ribu kaki, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Kaka, kamu harus membalaskan dendamku. Jika kamu bisa mendapatkan sukingcing, aku yakin pencapaianmu di masa depan akan jauh lebih dari sekedar Kaisardo. Kalimat terakhir Ma Min Rong akhirnya menyentuh hati Mas Senji. Dia mengabaikan jiwa spiritual Ningki setinggi 10 ribu kaki dan hanya memikirkan rubah surgawi ekor sembilan. Saat berikutnya, Mas Senji melambaikan tangannya, dan sebuah tablet batu setinggi puluhan kaki muncul dari udara tipis. Itu menembus udara ke arah Green Ox City. Tablet pertempuran Azure Tyrk, Chen Yuan dan para orang suci dan orang suci lainnya terkejut. Tablet batu itu bukanlah barang biasa. Siapapun yang menerimanya akan terikat kontrak. Mereka harus melawan orang yang mengirim tablet tersebut. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh surga. Namun, tablet pertempuran Azure Supreme Tyrk hanya dapat digunakan satu kali. Setelah menggunakannya, secara otomatis akan hancur dan menghilang dari dunia. Tanpa diduga, Mas Senji juga memiliki tablet pertempuran Azure Supreme Tyrk. Kota sapi hijau. Sebuah tablet batu besar menembus udara dan mendarat dengan keras di depan halaman Ningki. Pada saat yang sama, sinar cahaya hijau keluar dari tablet batu dan memasuki tubuh Ningki, yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ding, tuan rumah telah terikat oleh tablet pertempuran Azure Supreme Tyrk. Ini adalah kontrak yang dipaksakan dan tidak dapat dihindari. Terimalah tantangannya, atau Anda akan dihukum oleh surga. Suara sistem terdengar. Apa-apaan? Ningki bingung. Pada saat ini, banyak orang tertarik dengan tablet batu tersebut dan bergegas untuk melihatnya. Beberapa dari mereka mengenali tablet pertempuran Azure Supreme Tyrk dan tersentak. Tablet pertempuran Azure Supreme Tyrk. Cilde Beixuan, aku khawatir kamu dalam masalah. Su Lingfeng muncul di depan Ningki dan menghela nafas sambil melihat tablet pertempuran Azure Supreme Tyrk. Ada sederet kata emas di loh batu. Ning Beixuan, lima hari dari sekarang, tanah suci Azure Supreme Tyrk akan melawanku sampai mati. Masenji. 836. Seni gaib. Hahaha. Dewa kudaji. Ning Beixuan, kamu akan mati kali ini. Suaori kebetulan melihat pemandangan terakhir dari loh batu yang berubah menjadi debu. Dia melihat kata-kata, Dewa kuda. Dia selalu mengkhawatirkan Azure Tyrk Secret Ground. Tentu saja, dia mengetahui salah satu dari tiga orang suci terkuat di tanah suci Azure Tyrk, Masenji. Setengah langkah menuju Dodi. Dia pernah bertarung dengan Buti Eksin, Seinking peringkat terakhir di tanah suci Azure Tyrk, dan kalah dengan selisih kecil. Jadi bagaimana jika Ning Beixuan memiliki 10.000 sang jiwa ilahi? Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Bahkan jiwa ilahi tidak dapat menutupi perbedaannya. Dewa kuda. Para ahli di dekatnya yang melihat prasasti itu semuanya berseru. Bahkan jika Chen Yuan dan yang lainnya tidak dapat mengenalinya, mereka pasti tahu siapa Masenji. Pada dasarnya, nama tiga orang suci agung dari tanah suci Azure Tyrk akan muncul dalam topik diskusi favorit mereka sepanjang tahun. Bahkan ada orang yang bertaruh terpilih mana yang akan menjadi Dou di pertama. Diaohan, yang sedang mencari kesempatan untuk menghubungi Ningki, kebetulan melihat prasasti batu ini, dan rasa takut membanjiri hatinya. Melihat ekspresi tenang Ningki, dia merasa agak malu dan tidak berani naik. Dan menyambutnya. Ningki memandang Su Lingfeng dan bertanya, Tuan Kota Su, siapakah Masenji? Ekspresi Su Lingfeng agak muram. Dia adalah cucu Mayuansheng yang paling berbakat dan salah satu dari tiga putra suci agung tanah suci Kaisar Azure. Dia berada di puncak kelas Dou Seng. Bahkan beberapa putra Mayuansheng tidak memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Jika saya melawan Masenji sebelum saya menerobos ke kelas Dou Di, saya akan memiliki peluang menang 40 hingga 60. Saya akan memiliki 40 dan dia akan memiliki 60. Puncak Dou Seng. Ningki juga bertemu dengan bos binatang iblis atau naga peringkat sembilan di tempat latihan pembunuhan monster. Pada dasarnya, dia bahkan tidak bisa bertukar 10 gerakan dengan mereka sebelum dia harus melarikan diri. Perbedaan budidaya mereka terlalu besar. Dengan kekuatan roh titan saat ini, itu seharusnya setara dengan Dou Seng bintang tujuh biasa di benua Lingwu. Jika rohnya telah naik ke tingkat raja, ceritanya akan berbeda. Puncak Dou Seng bisa dengan mudah menekannya. Jika bukan karena tablet pertempuran Kaisar Azure, aku mungkin bisa menjadi penengah untukmu. Sayangnya, saat tablet pertempuran Kaisar Azure muncul, kamu harus bertarung meskipun kamu tidak mau. Bahkan jika kamu adalah seorang Dou Di, kamu tidak akan bisa selamat dari hukuman surgawi. Su Ling Feng menghela nafas. Dia menduga Ningki berasal dari tempat itu. Jika dia mati seperti ini, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Memikirkan hal ini, Su Ling Feng tersenyum dan berkata, Atau, Anda dapat mengirim pesan ke Sekte dan mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Sekte, apakah Su Ling Feng salah paham? Ningki tersenyum dan mengangguk, Tuan Kota Su, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Karena saya hanya punya waktu lima hari, saya tidak akan membuang waktu lagi. Saya akan berangkat sekarang. Yah, karena kamu menerima prasasti pertempuran Azure Tir di kota Azure Oks, sebaiknya aku menemanimu. Su Ling Feng merenung sejenak dan berkata, Baiklah. Ningki mengangguk. Kapal Perang Azure Bull Selain Ningki, Dongfang Hauji, Little Six, dan yang lainnya, Su Ling Feng, Su Aori, dan Su Qingqing juga pergi ke Azure Tir secret ground. Kapal Perang Azure Bull sangat cepat. Ia seharusnya bisa mencapai tanah suci Azure Tir dalam waktu sekitar dua hari. Banyak orang telah melihat tablet pertempuran Azure Tir di kota Azure Oks. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran ini. Mereka yang memiliki basis budidaya tinggi bergegas ke tanah suci Azure Tir sendirian. Mereka yang memiliki basis budidaya rendah juga memikirkan cara untuk tiba dalam waktu lima hari. Jika itu adalah kompetisi biasa, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat suci. Namun, setiap kali tablet pertempuran Azure Tir muncul, semua orang diizinkan untuk menyaksikannya. Ini sudah menjadi kesepakatan diam-diam di benua Lingwu. Bahkan tempat suci pun tidak terkecuali. Saudara Ning, seberapa yakin Anda dalam kompetisi ini? Dongfang Hauji telah mengetahui identitas dan basis kultifasi Masenji dari Sulingfeng. Wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Masenji adalah puncak Do Seng. Meskipun dia tidak tahu tingkat kultifasi Ningki, Dongfang Hauji tahu bahwa Ningki belum menjadi orang suci. Dalam kompetisi antara Do Zun dan Do Seng, bisakah Do Zun menang? Jika bukan karena Ningki, jawaban Dongfang Hauji adalah tidak. Namun, Dongfang Hauji tidak dapat lagi memahami metode Ningki saat ini. Tentu saja, dia tidak bisa membuat keputusan. 50 persen. Ningki berpikir sejenak dan berkata. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan titan penghancur dunia kelas menengah. HP-nya jauh melebihi orang lain pada level yang sama. Tidak peduli seberapa kuat Masenji, HP-nya tidak boleh melebihi 10 juta. Menambahkan pertahanan luar biasa dari tubuh Dewa Perang, jiwa ilahi titan yang telah dipadatkan hingga puncak kelas 1, dan pedang pembunuh naga, ini adalah kartu Truf Ningki. Bahkan jika itu tidak berhasil, 20 peluru pembunuh naga yang ditingkatkan dapat menimbulkan ancaman bagi Do Seng. 50 persen. Dongfang Hauji menghela nafas lega. Sombong, kamu bahkan bukan seorang Do Seng. Perbedaan antara kamu dan Masenji seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bagaimana kamu bisa mengatakan 50 persen? Tidak jauh dari situ, wajah Su Aori menunjukkan sedikit rasa jijik. Kakak tertua, berhentilah bicara. Jika bukan karena kamu, Tuan Mudabai Suan tidak akan mengalami hal seperti itu. Su Kingcing berkata dengan tidak senang. Arogan. Ningki tersenyum dan menatap Su Aori. Setidaknya, aku punya peluang 100 persen untuk mengalahkanmu, kakak tertua. Anda. Su Aori jengkel, tapi dia harus mengakui bahwa dia memang bukan tandingan jiwa ilahi. Jika Ningki ingin menekannya, hanya perlu dua atau tiga gerakan. Tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan bos. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu apa-apa. Ningjin memandang Su Aori dengan jijik. Ningzi, Ninggemuk, dan Ningbai mengangguk. Ningki dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang berubah pada diri mereka selama beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak tahu apa perubahannya. Little Six selalu ingin membuat Ningki dalam ketegangan, mengatakan bahwa tidak perlu memberitahunya sebelum dia berhasil. Huh, aku tidak tahu mengapa sektemu menerima begitu banyak binatang iblis sebagai murid. Su Aori mendengus dengan nada menghina dan berbalik untuk pergi. Ketika Little Six dan yang lainnya menaiki perahu, Su Lingfeng dan Su Aori sudah merasakan aura Little Xi dan yang lainnya. Penjelasan Ningki adalah bahwa dia adalah murid sekte tersebut, kakak muda dan kakak mudanya, jadi Su Lingfeng tidak banyak bicara. Di sisi lain, Su Aori tampaknya sangat tidak menyukai binatang iblis. Sepanjang jalan, dia terus mengejek mereka. Kita hampir sampai di Tanah Suci Asuretir. Aku akan mengajarimu seni rahasia. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkan Mas Enji, kamu bisa menggunakannya, tapi itu akan sangat berbahaya bagi tubuhmu. Kamu hanya perlu menggunakannya sekali. Jika kamu menggunakannya dua kali, kamu akan mati. Suara Little Six terdengar di telinga Ningki. Ningki sedikit senang. Kau masih menyembunyikannya. Cepat beritahu aku. Kita di sini. Su Lingfeng berdiri di haluan kapal dan tersenyum. 837. Raja Suci Fang. Menurut perkenalan dirinya, lelaki tua ini adalah salah satu penjaga gerbang Tanah Suci Kaisar Asure. Dia adalah doseng bintang satu, seperti seorang lelaki tua yang menjaga gerbang sebuah rumah bangsawan. Namun, dia sepertinya sudah lama mengenal Su Lingfeng. Kadang-kadang, dia melirik Ningki sebelum melanjutkan mengobrol dengan Su Lingfeng. Seolah-olah dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Menggunakan doseng untuk menjaga gerbang. Fondasi Tanah Suci Kaisar Asure memang menakutkan. Dongfang Hauji diam-diam terkejut. Hanya ada beberapa ratus doseng yang terkenal di negeri Suantimur. Ini bahkan menghitung seluruh daratan Suantimur. Jika seseorang memilih klan teratas, seperti klan Dongfang, hanya akan ada tiga belas doseng. Jika Doidi tidak muncul, mereka akan menjadi eksistensi terkuat di benua ini. Masing-masing dari mereka memiliki status yang sangat mulia dan tidak akan menampakkan diri mereka sepanjang tahun. Namun, Tanah Suci Kaisar Asure telah menggunakan doseng untuk menjaga gerbang. Ini sungguh mengejutkan. Tuan Kota Su, masih ada tiga hari sebelum kompetisi. Dalam tiga hari ini, semua orang bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Selain area terlarang, semua orang bisa berjalan-jalan di sekitar Tanah Suci Asure tirk milikku. Orang tua itu membawa semua orang ke halaman di pegunungan dan tersenyum. Terima kasih, Pena Tuawang. Su Lingfeng tersenyum. Tuan Kota Su, kamu terlalu sopan. Pena Tuawang tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum dia berbalik dan pergi. Kedatangan Ningki dan yang lainnya dilihat oleh para terpilih di sekitarnya. Terlepas dari apakah mereka murid luar, murid dalam, atau murid sejati, mereka semua segera menerima berita tersebut. Yang mana di antara mereka yang Ningbaixuan? Menurutku yang itu mirip dengannya. Seseorang menunjuk ke arah Dongfang Hauji. Hem, memang benar. Kultifasinya mirip dengan rumor yang beredar. Dia adalah seorang douzun. Beberapa terpilih mengangguk setuju. Adapun Ningki, mereka secara tidak sadar mengabaikannya. Auranya terlalu lemah, sama lemahnya dengan orang biasa. Semua orang salah mengira dia sebagai pelayan. Saudara Ning, banyak orang menunjuk ke arah kita di luar. Dongfang Hauji berdiri di depan gerbang dan tersenyum. Abaikan mereka. Ningki tersenyum, berbalik, dan memasuki halaman. Dia harus mempelajari dengan cermat teknik rahasia yang diajarkan Little Six kepadanya. Tiga hari sudah cukup. Tepat pada saat ini, beberapa sosok melayang di udara dan mendarat di pintu masuk halaman. Itu Mahandong. Kenapa dia ada di sini? Anda ingin membela Ma Minrong? Bahkan kakak senior Chen Yuan dikalahkan oleh Ningbaixuan. Dengan kultivasi Mahandong, dia mungkin tidak bisa melakukannya, kan? Sulit untuk mengatakannya. Mahandong lebih kuat dari Chen Yuan. Dari fluktuasi auranya, dia seharusnya bisa segera menembus bintang delapan kelas douzeng. Cek-cek, semua keturunan Raja Suci Ma adalah jenius terhebat. Di masa depan, kemungkinan besar akan ada setidaknya tiga douzeng dengan nama keluarga Ma di Tanah Suci Kaisar Biru Langit kita. Salam, kakak senior Ma. Para orang suci yang menyaksikan keributan di dekatnya semuanya melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Mahandong menganggup dan menatap Dongfang Hauji. Kamu Ningbaixuan. Luka saudara ketigaku disebabkan olehmu. Apakah kamu yang merusak pernikahannya? Ningki sudah tingginya dua meter, tapi Mahandong bahkan lebih tinggi. Tingginya hampir sama dengan bintang bola basket di bumi dan sekitar satu kepala lebih tinggi dari Ningki. Dongfang Hauji dengan polosnya mencibir pada Ningki dan berkata, Hei, dialah yang kamu cari. Apa? Dia bukan Ningbaixuan. Orang itu. Semua orang sedikit terkejut. Bagaimanapun, aura Ningki seperti aura manusia di mata mereka. Dia tidak memiliki aura douzeng. Mahandong mengerutkan ke Ning dan menatap Ningki. Adikmu yang ketiga. Oh, Ma Minrong. Akulah yang menyebabkan luka-lukanya. Ada pun pernikahannya. Ningki melirik Mahandong. Apa hubungannya denganku? Beraninya kamu mengutuk. Mahandong sedikit mengernyit. Saya tahu Anda tidak di sini dengan niat baik. Jangan bilang bahwa Anda berusaha bersikap baik. Ningki tersenyum tipis. Jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu berani hanya karena Su Ling Feng mendukungmu. Tidak peduli apa latar belakangmu, apakah kamu naga atau cacing, kamu harus berlutut di depan tanah suci Kaisar Azure. Hari ini, saya akan mengumpulkan sejumlah bunga atas nama saudara laki-laki ketiga saya. Saya akan meninggalkan hidup Anda demi kakak laki-laki saya. Mahandong mencibir dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Namun, dia baru saja mengangkat tangannya ketika Su Ling Feng muncul di samping Ningki. Dengan jentikan jarinya, cahaya putih melesat ke arah lengan Mahandong. Tubuh Mahandong gemetar dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Memar ungu muncul di lengannya. Tuan Kota Su, apakah kamu benar-benar akan menjadi musuh tanah suci Kaisar Azure karena bocah ini? Mahandong memandang Su Ling Feng tanpa rasa takut. Meskipun Su Ling Feng sudah menjadi Doudi bintang satu, Mahandong tidak terlalu memikirkannya. Lupakan kakeknya Mayuansheng, Mas Seng Wang. Begitu kakak laki-lakinya Mas Senji berhasil menembus kelas Doudi, dia akan dapat dengan mudah menekan Su Ling Feng. Ini aneh. Kamu adalah seorang suci. Bagaimana kamu bisa mewakili seluruh tanah suci Kaisar Biru Langit? Di mana anda menempatkan Raja Suci dan Kaisar Biru Langit? Su Ling Feng tersenyum tipis. Su King Ching dan Su Auri juga bergegas keluar. Wajah Su Auri menunjukkan sedikit rasa Sadenfrude ketika dia melihat adegan ini. Su King Ching, sebaliknya, sedikit khawatir. Dia mengirimkan transmisi suara ke Ningki dengan rasa bersalah. Childe Beixuan, aku telah melibatkanmu kali ini. Tidak apa-apa. Ningki samar-samar mengirimkan suaranya. Ekspresi Mahandong tidak berubah. Jika seorang suci tidak bisa mewakili tanah suci, mengapa kamu menyebut dirimu seorang suci? Kata-katanya segera menarik dukungan dari para orang suci di dekatnya. Mereka semua menyuarakan dukungannya terhadap Mahandong. Hei hei, kamu memang putra tanah suci. Kesombonganmu luar biasa. Namun, Su Ling Feng tersenyum. Childe Beixuan mempunyai perjanjian dengan kakakmu. Bukankah tidak pantas bagimu bertindak seperti ini hari ini? Atau apakah Anda takut Masenji kalah dari Childe Beixuan? Apakah Anda di sini untuk mengujinya? Mata Mahandong berbinar. Su Ling Feng benar. Dia tidak datang ke sini tanpa alasan. Masenji telah memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Tujuannya adalah untuk menguji Ningki. Namun, Mahandong tentu saja tidak mau mengakuinya. Dia tersenyum tipis. Saya tidak punya tujuan lain datang ke sini hari ini. Hanya saja saya tidak bisa menahan amarah saya. Jika Tuan Kotasu memiliki adik laki-laki, Anda akan mengerti apa yang saya pikirkan. Bocah ini tidak hanya merusak pernikahan saudara laki-laki ketiga saya, tapi dia juga melukai saudara ketigaku. Jika aku tidak memberinya pelajaran, kemana wajah keluarga Mah akan pergi? Mahandong benar. Apakah menurutmu orang suci dari Tanah Suci Kaisar Biru Langit begitu mudah dipermalukan? Su Ling Feng, karena kamu telah menyetujui pernikahan ini, kamu tidak dapat membatalkannya tanpa alasan. Jika tidak, bagaimana pandangan orang luar terhadap Tanah Suci Kaisar Biru Langit? Tanpa disadari, seorang pria parubaya telah muncul di samping Mahandong. Dia dengan dingin melirik ningki sebelum melihat Su Ling Feng. Para orang suci dan Mahandong yang berada di dekatnya buru-buru menangkupkan tinju mereka. Salam, Raja Suci Fang. Fang Kinyang adalah salah satu dari 72 Raja Suci di Tanah Suci Kaisar Biru Langit. Dia adalah Kaisar Bintang Tiga dan dikabarkan telah hidup lebih dari 20 ribu tahun. Bahkan Kaisar Azure saat ini pernah menjadi juniornya. 838. Bagus di bawah matahari. Jadi itu Raja Suci Fang. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Su Ling Feng menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Fang Kinyang berkata tanpa ekspresi, Su Ling Feng, kuharap pernikahan antara Ma Min Rong dan putrimu akan berjalan sesuai rencana setelah pertandingan antara dia dan Mas Enji. Kenapa aku harus melakukannya? Aku tidak akan menikah dengannya. Su Kinyang mengerutkan kening. Adik perempuan, jangan bicara omong kosong. Ini Raja Suci Fang. Su Aori buru-buru memarahi. Lalu dia tersenyum lebar pada Fang Kinyang. Raja Suci Fang, adik perempuanku tidak tahu apa-apa. Tolong jangan tersinggung. Fang Kinyang mengangguk. Dia tidak akan berdebat dengan Su Kinyang. Dia hanya menatap Su Ling Feng, menunggu jawaban. Ma Handong tersenyum puas. Jadi bagaimana jika Su Ling Feng adalah seorang Kaisar? Dengan bantuan Raja Suci Fang, bagaimana Su Ling Feng bisa menolak? Para sein di dekatnya melihat sikap Raja Suci Fang yang mengesankan. Bahkan saat menghadapi Su Ling Feng, dia masih berbicara dengan nada memerintah. Mereka merasa bangga padanya, dan senyuman bangga muncul di wajah mereka. Su Ling Feng sedikit mengernyit dan menatap Ning Qi. Akhirnya, dia tersenyum pada Fang Kinyang dan berkata, Raja Suci Fang, bagaimana kalau ini? Jika Mas Enji bisa mengalahkan Tuan Muda Beiksuan, putriku akan menikah dengannya. Adapun Mamin Rong, dia tidak layak putriku mengingat bakatnya. Ayah! Wajah Su Kinyang dipenuhi dengan keterkejutan. Su Aori sangat gembira. Jika Su King Ching menikah dengan Mas Enji, yang harus dia lakukan hanyalah menyenangkan Mas Enji dan dia pasti akan menjadi terpilih. Jangan khawatir. Bahkan jika Tuan Beiksuan kalah, aku akan mengirimmu ke Tanah Suci Lagu Dingin. Lalu, selama kamu bersembunyi di sana, Mas Enji tidak akan datang dan membawamu pergi. Fang Kinyang tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus berpura-pura beradab hari ini. Suara Su Ling Feng terdengar di telinga Su King Ching. Su King Ching menghela napas lega. Menikah dengan Mas Enji? Yah, karena mereka berdua adalah cucu Raja Su Cima, hal itu bisa dimengerti. Bakat Mamin Rong memang kalah dibandingkan putri Anda. Bibir Fang Kinyang melengkung, dia menatap Su King Ching dan mengangguk ke arah Su Ling Feng. Berhenti sejenak, dia menatap Ningki. Kamu berasal dari sekte mana? Siapa nama orang yang paling tua dalam keluarga tersebut? Bukankah mereka sudah memberitahumu untuk tidak ikut campur dalam urusan Tanah Suci? Ningki tersenyum, lalu ekspresinya berubah serius. Apa hubungannya denganmu? Apa katamu? Fang Kinyang mengerutkan ke Ning. Su Ling Feng sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Ningki akan bersikap seperti itu. Putra Ilahi di dekatnya tersentak. Pemuda ini benar-benar tidak takut. Dia tidak hanya memperlakukan Mahandong dengan aneh, tapi dia juga memperlakukan Raja Suci Fang dengan sangat kejam. Aku berkata, apa hubungannya denganmu? Saya di sini untuk melawan Mas Enji. Jika saya ingat dengan benar, tanggalnya tiga hari dari sekarang. Kalian semua datang kepadaku sebelum pertempuran. Apakah Anda mencoba menekan saya agar Mas Enji memiliki peluang menang lebih tinggi? Tanah Suci Azure Tirk. Haha, hanya itu saja. Ningki tersenyum tipis dan menatap Fang Kinyang tanpa rasa takut. Berani sekali kamu. Apakah ini caramu berbicara dengan Sage King Fang? Meminta maaf. Beraninya kau tidak menghormati Raja Suci dari Tanah Suci Azure Tirk milikku. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Sage King Fang, tolong tekan pemuda ini. Pemuda ini tidak memenuhi syarat untuk melawan Mas Enji. Mahandong adalah orang pertama yang angkat bicara. Rekan-rekan muridnya segera menyuarakan dukungan mereka untuk Ningki, mengutuknya dengan kata-kata dan pena. Bagus sangat bagus. Fang Kinyang memandang Ningki dan tertawa marah. Di Tanah Suci, Putra Ilahi manakah yang tidak memperlakukannya dengan hormat? Bahkan ketiga Putra Ilahi pun tidak terkecuali. Di antara para Raja Suci, reputasi dan statusnya juga cukup tinggi. Mayuansheng sangat berbakat, dan hanya dalam seribu tahun, dia telah berkultivasi menjadi Kaisar Dou Bintang Tujuh. Bahkan mereka yang bertemu dengannya harus memanggilnya Marsial Paman. Pada akhirnya, Ningki, seorang junior di antara junior, seekor semut yang diremehkan oleh Fang Kinyang, sebenarnya berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Jika bukan karena kehadiran Su Ling Feng, dia akan mengubah Ningki menjadi debu dengan satu pukulan telapak tangan. Mem, aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Sage King Fang. Ningki tersenyum tipis. Fang Kinyang tertawa dingin. Kuharap kamu masih bisa seperti ini dalam tiga hari. Ayo pergi. Dengan itu, dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Su Ling Feng, Ningki, dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Mahandong membuat gerakan menggorok leher pada Ningki, tertawa jahat, dan juga berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, semua Putra Ilahi telah pergi, dan pemandangan segera menjadi sunyi. Fang Kinyang adalah orang berpikiran sempit yang suka memanfaatkan senioritasnya. Menyinggung perasaannya tidak akan ada gunanya bagimu. Su Ling Feng menghela nafas sambil menatap Ningki. Tuan Kota Su, saya tidak peduli dengan orang ini. Hari pertarungan saya dengan Mas Senji adalah tiga hari lagi. Saya akan istirahat dulu agar saya bisa menghadapi pertempuran itu. Ningki tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Mem, pergi. Su Ling Feng mengangguk. Jadi inilah efek dari teknik rahasia ini. Tidak heran Little Six mengatakan bahwa yang terbaik adalah menggunakannya sekali dan tidak lebih. Dengan itu, aku mempunyai peluang 70 hingga 80 persen untuk menang melawan Mas Senji. Di tempat latihan budidaya tingkat rendah, sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Peluang menang 70 hingga 80 persen itu banyak. Bagi Ningki, itu tidak cukup aman. Oleh karena itu, dia menghabiskan 30 ribu koin pembunuh naga untuk membeli tempat pelatihan budidaya tingkat tinggi selama tiga hari. 500 hari di dalam setara dengan satu hari di luar. Selama hampir empat tahun, dia fokus pada pengembangan tubuh Dewa Perang. Setiap kali badan Dewa Perang naik ke level baru, pertahanan Ningki akan berlipat ganda. Sekarang dia adalah badan Dewa Perang tingkat enam yang sebenarnya, empat tahun sudah cukup bagi Ningki untuk mencapai badan Dewa Perang tingkat tujuh yang sebenarnya. Pada saat itu, peluang menang 70 hingga 80 persen akan meningkat menjadi 90 persen. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang bergegas ke Azure Turk Secret Ground hanya untuk menyaksikan pertarungan antara Mas Senji dan Ningki. Di antara mereka ada beberapa keajaiban dari sekte teratas. Bahkan Tanah Suci Frost Song dan Tanah Suci Bodhi telah mengirimkan banyak putra ilahi. Di mana Ningbaik Suan, kenapa aku tidak melihatnya? Kudengar dia menyinggung Raja Suci Fang pada hari pertama dia mengikuti Tuan Kota Su ke Tanah Suci Azure Turk. Aku khawatir dia bersembunyi sekarang. Sungguh mengecewakan. Aku ingin melihat apakah anak ini benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dia hanya seorang battle zone, tapi dia mampu menekan lima battle sage. Empat di antaranya adalah putra ilahi dari Tanah Suci Azure Turk. Mungkinkah anak ini merupakan warisan yang ditinggalkan oleh tempat suci kuno? Jika tidak, mustahil bagi seorang kultifator yang sendirian memiliki kekuatan tempur seperti itu. Aku tidak tahu tentang itu. Banyak orang kecewa karena tidak bisa melihat wajah Ningki. Namun, mereka tahu bahwa sejak tablet pertempuran Azure Turk muncul, Ningki tidak akan bersembunyi seperti kura-kura. Ketika waktu pertempuran tiba, dia harus muncul. Oleh karena itu, orang-orang ini berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang untuk mendiskusikan masalah dan pengalaman kultifasi mereka sambil menunggu pertempuran dimulai. Di halaman, Su Aori mencibir pada si kecil enam. Ada apa dengan kakak seniormu? Di mana dia bersembunyi? 839 Apakah saya terlambat? Apakah kamu bicara denganku? Si kecil enam mengerutkan alisnya. Apa lagi? Su Aori mencibir. Apa hakmu untuk berbicara denganku? Pergi bermain di tempat lain. Little Six memutar matanya dan berbalik untuk pergi. Su Aori jengkel. Dia melihat ke langit dan mencibir. Waktunya hampir habis. Jika Ningki tidak keluar sekarang, dia harus menghadapi hukuman surgawi. Berpikir sampai saat ini, Su Aori meninggalkan halaman. Pegunungan ini dipenuhi manusia. Su Aori membuat perkiraan kasar dalam pikirannya. Termasuk murid luar, murid dalam, murid sejati, dan ahli dari seluruh dunia. Setidaknya ada satu juta orang di sini. Masa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan statusnya. Misalnya, ada lebih dari selusin Raja Sage yang sedang mengobrol dengan Su Ling Feng di langit. Tidak ada yang berani terbang lebih tinggi dari mereka. Su Aori melihat Maminrong dan para orang suci lainnya di tanah suci azure tirk dan terbang sambil tersenyum. Su Aori, kakakku akan segera datang. Dimana Ningbeiksuan? Maminrong memandang Su Aori dan bertanya dengan dingin. Dia telah salah menilai kekuatan Ningki dan menyebabkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Dia sangat tidak puas dengan Su Aori. Desir, desir, desir. Semua orang suci menoleh untuk melihat Su Aori. Su Aori tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Aku sudah memeriksanya. Dia tidak ada di halaman. Dia mungkin lari ketakutan. Melarikan diri karena ketakutan. Senyuman aneh muncul di wajah para orang suci dan orang suci. Mereka mempercayai kata-kata Su Aori. Belum lagi Ningki, jika mereka menghadapi Masenji, mereka juga akan melarikan diri jika hukuman surgawi tidak ada. Sayangnya, Azure Tirk Battle Tablet sudah keluar. Melarikan diri. Bodoh sekali. He he, aku belum pernah melihat hukuman surgawi sebelumnya. Aku akan menyukai jika anak itu lolos. Ma handong terkekeh. Kakak senior ma benar. Saya juga ingin melihat seperti apa hukuman surgawi itu. Saya juga. Putra dan putri suci lainnya semuanya tertawa setuju. Ningbeiksuan melarikan diri. Su Aori sengaja tidak merendahkan suaranya. Oleh karena itu, selain yang terpilih dan orang suci, semua murid inti, murid dalam dan luar, serta para ahli yang datang untuk menonton pertunjukan mendengarnya. Berita ini menyebar dengan cepat kejutaan orang. Pada akhirnya, berubah dari Ningbeiksuan diduga melarikan diri, menjadi Ningbeiksuan telah melarikan diri. Dengan itu, pegunungan segera menjadi hidup. Mereka semua secara khusus bergegas untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Jika salah satu protagonis lolos, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia? Banyak dari mereka yang langsung mengutuk dan mengutuk Ningki, berharap dia akan terkena hukuman surgawi dan jiwanya hancur. Namun sebagian dari mereka tetap tenang. Mereka melirik ke arah para kaisar yang bertarung di langit, yang dipimpin oleh Raja Suci Fang dan Raja Suci Ma, dan menunggu dengan tenang. Jika Ningki benar-benar melarikan diri, apakah kelompok Doudi ini masih berdiri di tempat ini? Tuan muda, apakah Ningbeiksuan ini benar-benar Ningbeiksuan? Simen Longyi, kedua saudara laki-lakinya, dan Simen Kong berdiri di belakang Simen Lanshan di belakang murid sekte dalam Azure Turk Holy Land. Di antara mereka, Simen Kong bertanya dengan suara rendah. Simen Lanshan telah berhasil bergabung dengan Azure Turk Secret Ground dan menjadi salah satu dari seratus ribu murid batin. Ia yakin dengan bakatnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi murid inti. Pada akhirnya, dia akan menjadi salah satu dari ratusan terpilih dan mencapai puncak hidupnya. Namun, sejak dia mendengar tentang Masenji dan Ningki, suasana hati Simen Lanshan sedang buruk. Dia datang ke pegunungan untuk melihat apakah kedua Ningbeiksuan adalah orang yang sama. Pada akhirnya, Ningki menolak keluar rumahnya, menyebabkan rencananya gagal. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas bersama orang lain. Tidak mungkin orang yang sama. Saya akui bahwa Ningbeiksuan kuat, tapi dia pasti tidak cukup kuat untuk menekan lima Dewa Do pada saat yang sama. Namanya harus sama. Simen Lanshan berkata dengan ringan. Fiu, itu bagus. Simen Kong menghela nafas lega. Setiap kali dia memikirkan adegan di mana dia ditekan oleh Ningki, dia akan terbangun dari mimpinya. Dia menantikan hari ketika dia secara pribadi bisa membalas dendam dan membalas penghinaan yang diberikan Ningki kepadanya. Namun, jika Ningki benar-benar berkembang hingga dia bisa menekan lima doseng, kemungkinan besar harapannya akan pupus. Dia bisa melupakan balas dendam seumur hidup ini. Tentu saja, Simen Kong tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Simen Longyi dan dua lainnya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Setelah mendengar kata-kata Simen Lanshan, mereka bertiga juga menghela nafas lega. Eh, Mas Senji ada di sini. Itu dia. Dua orang di sampingnya adalah. Itu Jianghui dan Li Suyin, dua lainnya dari tiga terpilih. Aku tidak menyangka mereka akan datang juga. Ketiga terpilih berkumpul di sini. Kami tidak datang dengan sia-sia kali ini. Li Suyin benar-benar secantik rumor yang beredar. Kecantikannya tak tertandingi. Aku ingin tahu siapa yang bisa menikahinya di masa depan. Dia pasti telah mengumpulkan karma baik senilai sepuluh kali seumur hidup. Semua orang memandang mereka bertiga dengan rasa iri, pemujaan, dan pemujaan. Di samping Mas Senji ada seorang pria dan wanita muda. Pria muda itu memiliki senyuman sembrono di wajahnya sementara wajah wanita itu dingin. Mereka bertiga akhirnya terbang di depan Mayuansheng dan Fang Kinyang dan menangkupkan tangan memberi hormat. Bagus, bagus. Jianghuai, kultifasimu telah meningkat lagi. Kamu bisa menjadi kaisar di masa depan. Tanpa menunggu Mayuansheng berbicara, Fang Kinyang memanfaatkan senioritasnya dan menjadi pemimpin penguasa sage di sini untuk memujinya terlebih dahulu. Kau menyanjungku, penguasa sage Fang. Jianghuai tertawa. Dia kemudian melirik kerumunan di bawah dan bertanya dengan ragu, ada apa? Ningbeiksuan itu masih belum keluar. Sombong sekali. Li Suyin berkata dengan dingin. Mas Senji tersenyum dan memandang ke langit seolah dia tidak peduli. Sesuai waktu yang disepakati, masih ada waktu setengah jam lagi. Kalau dia tidak keluar, kita juga bisa melihat seperti apa Tianfa. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Su Lingfeng sambil tersenyum tipis. Su Lingfeng sepertinya merasakan provokasinya. Dia tersenyum dan mengangguk, lalu mulai berbicara dengan Ma Yuan Sheng. Namun, di kedalaman matanya, ada kilatan kecemasan yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Ma Minrong memandang dengan iri pada Mas Senji, yang berdiri bahu-membahu dengan penguasa sage. Dia bukan satu-satunya. Semua orang suci diam-diam merasa iri. Selain tiga orang suci di Tanah Suci Azuret Irk, para orang suci lainnya tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersama dengan penguasa sage. Waktunya sudah habis, kan? Apakah Ningbeiksuan benar-benar melarikan diri? Ma Handong tiba-tiba tertawa dingin. Kalimat ini seperti sumbu yang menyalakan petasan. Seluruh tempat langsung dipenuhi ejekan dan pelecehan. Seorang kultifator pengembara bahkan lebih arogan daripada penguasa sage. Jika pemuda ini tidak takut dan melarikan diri, apakah dia akan menemukan cara untuk keluar? Oh, sepertinya dia tidak berani keluar. Jiang Huai berkata sambil tersenyum tipis. Ling Feng, kamu melakukan kesalahan kali ini. Ma Yuan Sheng tersenyum tipis. Fang Qin yang tertawa dingin, sungguh menyanyiakan tablet pertempuran Asure Tirk. 840. Di sini untuk mati. Dia keluar. Apakah itu Ningbeiksuan? Aneh. Aku mengamati halaman dengan divine sense ku dan tidak menemukannya sama sekali. Anak ini memang sengaja melakukannya. Sialan. Su Aori, bukankah kamu bilang dia kabur? Ma Handong menatap dingin ke arah Su Aori dengan ketidakpuasan. Yah, aku benar-benar tidak melihatnya di halaman. Su Aori tersenyum tak berdaya. Lupakan saja. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Ma Minrong mencibir dan kemudian menatap Ningki dengan sangat kesal. Karena kamu, rubah langit berekor sembilan yang seharusnya menjadi milikku kini ada di pelukan kakakku. Brengsek, brengsek, brengsek. Ma Minrong mengutup Ningki di dalam hatinya. Jika pandangan bisa membunuh, Ningki pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Di balik terbentuknya 100 ribu murid batin. Semen Lanshan mau tidak mau mengambil langkah mundur. Wajahnya pucat. Benarkah itu dia? Bagaimana mungkin dia? Semen Kong dan tiga lainnya juga tidak terlihat bagus. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang ditantang Masenji sebenarnya adalah Ningbaixuan, pria yang mempermalukan mereka. Kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Seribu Zhang Divine Sense. Sudah berapa lama? Semen Longshan bergumam pada dirinya sendiri. Seratus Zhang hingga seribu Zhang, sepuluh kali lebih banyak. Tidak mungkin. Mungkinkah seseorang yang mirip dengannya? Semen Longyi mengerutkan ke Ning. Kelihatannya sama, dan namanya Ningbaixuan. Pasti orang yang sama. Semen Longer berkata sambil mengertakkan gigi. Lupakan saja, entah itu dia atau bukan, dia akan mati di tangan kakak senior mah hari ini. Semen Longshan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Dia mendapatkan kembali kepercayaan diri dan harga dirinya, seolah Ningki hanyalah selingan kecil dalam hidupnya. Fang Qinyang, Mai Yuan Sheng, dan yang lainnya memandang Ningki. Su Ling Feng menghela nafas lega di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia merasa sedikit bingung. Mengingat basis budidayanya, mengapa dia tidak mengetahui bahwa Ningki ada di halaman tadi? Teknik penyembunyian semacam ini bukanlah masalah kecil. Dia bahkan lebih yakin tentang latar belakang Ningki. Mas Enji, aku serahkan orang ini padamu. Jangan mengecewakanku. Fang Qinyang berkata dengan tenang. Raja Suci Fang, jangan khawatir. Mas Enji mengangguk sambil tersenyum dan menatap Ningki. Anak ini adalah Ningbaixuan. Saya tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang dia. Bahkan Chen Yuan bukan tandingannya. Li Sui'in sedikit mengernyit. Itu karena kita tidak bisa mengatakan bahwa dia spesial. Jiang Huai berkata sambil tersenyum tipis. Hem, itu masuk akal. Li Sui'in berpikir sejenak dan mengangguk. Ling Feng, aku harap kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Ma Yuan Sheng memandang Su Ling Feng dengan senyum tipis. Su Ling Feng secara alami tahu bahwa yang dia maksud adalah pernikahan antara Su Qingqing dan Mas Enji jika Ningki kalah. Dia tersenyum dan berkata, Tentu saja tidak terlalu jauh dari Mamin Rong dan Putra Suci lainnya, Putra Suci dari Tanah Suci Frost Song dan Tanah Suci Bodhi semuanya menoleh untuk melihat ke arah Ningki. Kedua formasi ini cukup menarik perhatian. Tanah Suci Frost Song hanya memiliki Putri Suci dan tidak menerima murid laki-laki. Terlebih lagi, Putri Suci ini semuanya sangat cantik. Putra Suci dari Tanah Suci Bodhi semuanya botak dan mengenakan kasaya berwarna putih bulan. Manik-manik seukuran kepalan tangan tergantung di leher mereka. Saat keributan tadi, mereka semua menundukkan kepala dan melantunkan kitab Suci Buddha seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya ketika Ningki muncul barulah Putra Suci dari Tanah Suci Bodhi mengangkat kepala dan memandangnya. Sebagian besar dari jutaan biksu yang hadir kecewa saat melihat Ningki. Mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dia terlihat sangat biasa. Karena Ningki muncul di waktu yang tepat, 99% dari mereka berharap Mas Enji akan memberinya pelajaran. Oleh karena itu, Ningki merasakan jutaan tatapan jahat. Saat tatapan ini berkumpul, mereka hampir menjadi padat, seolah-olah mereka sedang menusup pisau ke arahnya. Apakah aku punya dendam terhadap mereka? Jejak raguan muncul di benak Ningki. Ning Beiksuan. Mas Enji menatap Ningki dan tersenyum tipis. Bu Senji. Ningki juga naik ke udara dan menghadapinya dari jauh, senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu tidak takut? Mas Enji memandang Ningki sambil setengah tersenyum. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah dia hanya seorang sage puncak? Dia bahkan bukan kaisar puncak. Ningki tersenyum. Sombong sekali. Fangki nyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Raja Suci Fang, perjodohanku dengan Mas Enji tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu menyelah? Ningki mencibir. Kamu telah mempermalukanku lagi dan lagi. Fangki nyang hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Ningki sampai mati. Pada akhirnya, Mayuansheng tersenyum dan berkata, Raja Suci Fang, orang ini tidak akan hidup lama lagi. Tidak perlu marah. Setelah jeda, dia memandang Mas Enji dan Ningki dan berkata dengan tenang, Sudah waktunya. Pertandingan kalian bisa dimulai. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mantra pembatas dipasang. Ruang di sekitar Ningki dan Mas Enji tiba-tiba meluas tanpa batas. Jutaan penggarap di dekatnya, kecuali putra orang suci, menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Pegunungan yang tadinya sudah sangat besar, sepertinya telah meluas ratusan kali lipat. Sekelompok orang yang paling dekat dengan Mas Enji dan Ningki berada kurang dari 300 kaki jauhnya, tetapi sekarang mereka berada puluhan mil jauhnya. Jika bukan karena penglihatan mereka yang luar biasa, mereka tidak akan bisa melihat Ningki dan Mas Enji. Sangat dekat tapi sangat jauh. Mantra pembatas kuno, itu Raja Suci Ma untukmu. Hanya dengan gerakan ini, Kaisar biasa tidak akan pernah bisa mengejarnya. Semua orang tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Mayuansheng. Ayo, biarkan aku melihat jiwa spiritualmu yang setinggi 10 ribu kaki. Mas Enji memandang Ningki dengan senyum tipis. Apakah kamu yakin ingin melihatnya? Ningki menyipitkan matanya. Ya, aku ingin melihatnya sebelum kamu mati. Mas Enji tersenyum tipis. Saya tidak akan menunjukkan kepada Anda jiwa spiritual setinggi 10 ribu kaki. Biarkan saya menunjukkan sesuatu yang lain. Ningki tersenyum. Jejak raguan muncul di mata Mas Enji. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat tubuh Ningki terus mengembang. 10 kaki, 10 kaki, 1000 kaki, sampai 10 ribu kaki. Bagaimana ini mungkin? Termasuk Mayuansheng, Fang Kinyang, Su Lingfeng, dan pejuang kaisar lainnya, jutaan kultifator semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Titan pemusnahan dunia setinggi 10 ribu kaki memandang Mas Enji yang terkejut dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Bukankah aku sudah memberitahunya untuk menggunakannya dengan hati-hati? Mengapa dia menggunakannya begitu dia muncul? Little Six dan Dongfang Hauji berdiri bersama dan memandang Ningki tanpa berkata-kata. Ningzi dan yang lainnya, sebaliknya, sangat bersemangat. Tubuh fisik setinggi 10 ribu kaki. Anak ini bukan manusia. Fang Kinyang tiba-tiba berteriak, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Tubuh fisik setinggi 10 ribu kaki dapat membuat kaisar pejuang yang telah hidup lebih dari 20 ribu tahun merasa ketakutan. Itu jauh lebih menakutkan daripada jiwa spiritual setinggi 10 ribu kaki. Apakah kamu sudah selesai? Ayo mati! Terima kasih telah menonton!